Pada sebuah turnamen sepak bola antar SMA, salah satu pemain nomor 10 bernama Ryosuke ada di ruang ganti buat meminum sebuah vitamin. Temannya masuk dan khawatir melihat wajah Ryosuke yang sangat pucat, apakah bisa melanjutkan di babak kedua. Dengan pede, Ryosuke bilang gimana bisa tim mereka menang tanpa dia. Sesuai dengan perkataannya, Ryosuke berhasil mencetak gol, dia langsung selebrasi namun mendadak tubuhnya terasa kaku. Kemudian dengan lemah dia terjatuh di tengah lapangan, semua temannya menjadi panik melihat Ryosuke tergeletak sambil kejang-kejang. Ryosuke mendapatkan pertolongan di ruangan gawat darurat, dokter memberinya masker oksigen dan bertanya apakah dia bisa menyebutkan namanya dan apakah dia bisa memegang tangan mereka. Temannya sampai nangis-nangis minta Ryosuke diselamatkan dan dokter menyuruhnya untuk tenang dulu. Ryosuke sekarang sudah sadar dari pingsannya, dia melihat sekeliling dan terpantau ada dua dokter yaitu dokter Miyabi dan juga dokter Sanpei. Dokter Miyabi memanggil Ryosuke tapi dia belum respon. Sekarang dokter Sanpei mendekat dan bertanya apakah Ryosuke mengerti panggilan mereka. Ryosuke pun mengangguk tandanya dia paham. Dokter Sanpei minta Ryosuke menggerakkan tangan kanannya. Ternyata ketika Ryosuke menggerakkan tangan kanannya gak ada masalah sama sekali, semuanya kelihatan normal. Lanjut dia diminta menggerakkan kedua tangannya. Nah disinilah baru kelihatan letak masalahnya ketika Ryosuke bilang iya dia bisa menggerakkan keduanya tapi kenyataannya cuma tangan kanan aja yang bisa bergerak. Sedangkan tangan kirinya masih belum bisa merespon apa-apa. Hemianopsia posterior kiri itu adalah vonis dokter terhadap Ryosuke yang artinya sisi otak kanannya rusak sehingga menyebabkan dia mengabaikan informasi di sisi bagian kiri. Dokter menyentuh kedua tangan Ryosuke sambil minta dia tutup mata lalu bertanya sisi mana yang dia sentuh. Ryosuke menjawab sisi kanan. Waktu dokter menyentuh beberapa jarinya dan bertanya lagi, Ryosuke hanya bisa merasakan beberapa jarinya disentuh. Ryosuke disuruh untuk membuka matanya, dia kaget melihat mamanya menangis, katanya kenapa wajah mamanya seseram itu padahal dia baik-baik saja. Ryosuke pun langsung menjalani rehabilitasi dengan sangat positif tanpa sadar akibat dari penyakitnya. Drama medis ini adalah remake dari drama populer Korea yaitu Good Doctor yang dimainkan sama Juwon. Kalau versi Jepang dimainkan sama Kento Yamazaki. Sekarang dokter lagi ngebahas pasien bernama Takega Ryohai, pemuda 17 tahun yang mengalami cedera saat dia bermain bola basket. Cederanya ini menyebabkan memar otak dan hidrosifalus yaitu menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak. Kelebihan cairan yang menekan otak bisa menyebabkan kerusakan otak tersebut. Ryohai juga punya riwayat peritonitis yaitu peradangan pada selaput tipis yang membatasi dinding dalam perut dan organ-organ perut. Selain itu tulang rumberannya cedera saat dia jatuh dan menyebabkan kakinya lumpuh. Operasinya bakalan sulit jadi gak bisa dilakukan dengan metode yang biasa. Jika hidrosifalusnya kambuh maka kesadarannya bakalan terganggu dan nyawanya sangat terancam. Anehnya ada bapak wakil ketua rumah sakit yang kelihatan penasaran sama kasusnya Ryohai. Sampai-sampai membuat dokter bertanya-tanya. Lalu Ryohai juga disukai sama cewek bernama Iyo yang juga menjalani perawatan karena masalah usus. Ternyata wakil ketua adalah bapak kandungnya Ryohai. Mamanya Ryohai dan si bapak adalah mantan suami istri. Bapak wakil ketua menyarankan Ryohai dipindahkan saja ke rumah sakit yang lebih bagus di luar negeri. Dia akan merekomendasikan rumah sakit paling bagus di luar negeri karena disini bagian bedah anak akan segera dihapuskan. Obrolan itu didengar diam-diam sama dokter Takayama dan minta pak wakil ketua meng-canser rencananya. Karena sekarang kondisi Ryohai bisa semakin buruk kalau dibawa ke luar negeri. Tapi bapak wakil ketua tetap bersikeras memindahkan Ryohai. Besoknya Ryohai dan mama pamitan sama dokter untuk ke luar negeri. Namun Ryohai mendadak jatuh dari kondisi roda dan dia kejang-kejang. Hidrosifalusnya memburuk dan mengganggu kesadarannya. Saat ini Ryohai dalam kondisi yang sangat bahaya. Semua dokter yang terlibat langsung menerima panggilan untuk menjalankan operasi darurat hari itu juga. Para dokter sedang berusaha menyelamatkan Ryohai mulai dari yang pertama yaitu membeda perutnya untuk mengatasi riwayat peritonitis. Tapi ternyata waktu mereka melakukan pembedahan kondisinya lebih buruk dari yang mereka kira karena terjadi adesi. Yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang sangat berbeda. Setelah itu Ryohai kena serangan jantung dan yang bikin dokter terkejut adalah itu penyakit jantung bawaan tapi gak terdeteksi sebelumnya. Kemudian dokter menimpulkan itu adalah myokarditis yaitu peradangan pada lapisan tengah dinding jantung. Operasi jantung pun dilakukan secara mendadak. Akhirnya operasinya berjalan sukses tapi dokter berpesan kepada mamanya dia harus siap-siap kalau Ryohai mempertanyakan kenapa kakinya gak bisa bergerak lagi. Jadi Ryohai ini bakalan lumpuh selamanya. Ryohai kemudian bangun dari komanya. Mamanya bilang dia sangat berani karena sudah menjalankan operasi. Ryohai langsung merasa daya gak beres. Dia pun langsung duduk dan merabak-rabak kakinya yang sudah mati rasa. Mamanya menangis dengan kerasan dan terus minta maaf kepada Ryohai. Sedangkan bapak kandungnya hanya mendengar dari balik kamar dengan perasaan sedih. Dorama ini menceritakan seorang perawat yang baru berusia 23 tahun. Beberapa tahun yang lalu Sakura nama perawat ini bertemu sama dokter Tendo dan langsung jatuh cinta. Demi bisa ketemu dengannya lagi ia pun belajar dengan keras dan jadi perawat. Sekarang ada seorang pasien sakit jantung muda bernama Kanda yang minta bantuan pada Sakura karena dia gak bisa bernafas dengan baik. Dokter Tendo dan Sakura yang selalu dianggap newbie membantu Kanda dengan diawali dari memasukkan obat cair ke dalam tubuh. Pasien kelihatan sangat kesakitan, nafasnya putus-putus jadi dokter minta Sakura ngasih oksigen dulu. Sakura buru-buru memasang alat tabung oksigen di lubang yang tersedia tapi sayangnya dia kurang paham. Sehingga terjadilah insiden cairan itu muncerat ke depan wajahnya. Dokter Tendo turun tangan dengan cepat mengatasi hat tersebut sementara Kanda sudah bisa kelihatan bernafas dengan baik. Hasil Eko menjelaskan ada kondisi blok jantung. Pasien harus segera dipasangi alat pacu jantung. Dokter sangat cemas karena mereka gak punya banyak waktu. Efeknya Kanda ini jadi gak mau makan. Ya emang sih dia kan masih muda terus tiba-tiba pingsan dan difonis penyakit. Jadi dia belum bisa menerima kondisinya sepenuhnya. Kondisi Kanda semakin memburuk begitu seorang perawat melihatinya jantung Kanda tipis-tipis. Kejadian susah bernafas pun langsung terulang kembali. Dokter Tendo menyuruh supaya pasien dipindahkan ke ruang darurat. Sakura baru aja dengar kabar kalau Kanda mengalami ablasi darurat. Sakura mengamang ke dokter Tendo supaya bisa membantunya. Tapi kata dokter dia udah minta perawat lain untuk membantunya. Proses penyelamatan dimulai. Dokter lagi memasukkan katheter untuk membakar penyebab aritmia. Lalu Kanda dibius dan dicek nafasnya. Sejauh ini perjalanan sangat normal dan terkendali. Sakura berhasil memaksa dokter Tendo supaya diizinkan masuk ke ruangan operasi Kanda untuk belajar. Dia langsung pamer sama Kanda kalau nanti dirinya ada di ruangan operasi. Waktu mau dibawa ke ruangan operasi, Kanda memegangi badainya kesakitan. Udah gitu dia gak respon waktu ditanya sama perawat. Akhirnya Kanda jatuh pingsan dan dia mengalami fibrikasi ventrical. Ini merupakan salah satu jenis gangguan irama jantung yang membuat jantung gak bisa memampah darah sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan ventrical bergetar alih-alih memampah darah dengan baik keseluruh tubuh. Sayangnya Sakura yang udah janji akan ada di samping Kanda di ruang operasi malah disuruh beli roti sama pasien. Begitu masuk dengan jelas dia bisa melihat betapa tegangnya para dokter yang sedang berusaha melamatkan nyawa Kanda. Sedangkan pasien masih gak merespon. Benih jantungnya juga terus menurun. Sakura makin syok begitu tahu bahwa Kanda gak punya harapan lagi. Dan betar juga sudah berusaha semaksimal mungkin tapi usianya Kanda cuma sampai hari itu.